Musik Kepala Dinas Kesehatan Kota Surah Nani Sukristina mengatakan supin polio ini digelar serentak di seluruh Jawa Timur khususnya di wilayah kota Surabaya. Sasarannya adalah 329.616 anak. Ia menargetkan imunisasi polio di hari pertama dapat tuntas secara keseluruhan. Meskipun batas waktu imunisasi polio di wilayah Jawa Timur ditargetkan tuntas dalam seminggu, Nani ingin pelaksanaan supin polio kali ini tuntas dalam waktu sehari. Ia optimis imunisasi polio putaran pertama di kota Surabaya bisa selesai hari ini sesuai arahan wali kota Eri Cahya di sebelumnya. Apabila target hari ini belum tercapai secara keseluruhan, atau ada anak yang belum bisa mengikuti imunisasi akan dilanjutkan pada hari ini. Untuk kota Surabaya kita sasarnya 329.616. Untuk mekanisme pemberiannya seperti yang saya jelaskan tadi, jadi anak-anak dikumpulkan di Balai RW berdasarkan wilayahnya, kemudian kita bikin pos-pos itu di Balai RW, kemudian ada juga pos yang di Paut, kemudian di TK dan di SD. Camat Lurah, Bunda Paut, hingga kadar Surabaya hebat turut digerakkan untuk membantu dinas kesehatan agar supin polio berjalan maksimal. Sebelumnya, wali kota Surabaya Eri Cahya di menargetkan setidaknya dalam sehari ada 200 ribu lebih anak yang diimunisasi polio. Agar prosesnya cepat, wali kota Eri membentuk tiga tim. Tim pertama bergerak ke sekolah-sekolah SD, tim kedua berjalan di sekolah Paut, sedangkan tim ketiga berjalan di Balai RW khusus untuk anak yang belum sekolah. Stadi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!